. Mikael Tata meninggalkan Arema dalam bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2023-2024 tanpa alasan yang jelas. Kepergiannya membuatnya menjadi pemain keempat yang meninggalkan Arema sebelum kontraknya berakhir. Nama Tata telah banyak digosipkan akan meninggalkan tim Arema pada putaran kedua, namun alasan dibalik kepergiannya tetap tidak jelas. Kami sudah berbicara, diskusi dengan Tata, dan juga dengan tim pelatih. Tata memilih untuk tidak melanjutkan di Arema, kata manajer tim Arema, WIEB Andreas. WIEB menekankan bahwa manajemen Arema menghormati keputusan Mikael Tata untuk mundur. Meskipun alasannya tidak jelas, ia berharap bahwa keputusan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Hingga akhir putaran pertama, Tata telah tampil dalam 13 pertandingan selama total 726 menit. Pemain berdarah Papua yang lahir di Jakarta tersebut sempat menjadi andalan di posisi back sayap kiri, menggantikan peran Johan Farizi yang mengalami cedera panjang. Tentu saja kami menghormati keputusan tersebut, sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang karena berkaitan dengan karir ke depan, pungkasnya. Komposisi skuad Arema di lanjutan Liga 1 2023-2024 kembali mengalami pemangkasan karena manajemen Arema telah melepas Asrak Gufron dalam bursa transfer pemain paruh musim yang baru dibuka. Asrak menjadi pemain ketiga yang dipinjamkan oleh Arema setelah dia masuk dalam daftar pemain yang diburu oleh Persikap. Tim Liga 2 yang dilatih oleh mantan pelati Arema, Iputu Gede, membutuhkan seorang back tengah, sehingga mengajukan permintaan pinjaman untuk Asrak. Di bursa transfer jeda kompetisi ini, Asrak Gufron menjadi pemain kedua yang dipinjamkan ke Persikap. Ini sesuai dengan permintaan mereka, kata manajer tim Arema Wiebi Andreas. Wiebi Andreas menegaskan bahwa keputusan untuk meminjamkan Asrak Gufron ke Persikap Kabupaten Bandung sudah disetujui oleh pelatih Fernando Valente. Selama musim ini, Asrak hanya tampil dalam tiga pertandingan bersama Arema dengan total waktu bermain selama 182 menit. Pemain asal Surabaya tersebut mengalami cedera yang cukup lama sebelum akhirnya dipinjamkan. Hal ini juga sudah didiskusikan oleh tim pelatih Arema. Proses peminjamannya berjalan lancar. Hari ini semoga bisa disahkan dan resmi memperkuat Persikap, pungkas manajer asli Malang itu. Menghadapi Persikap Bandung pada pekan 19 Liga 1 yang akan berlangsung pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, pelatih Arema telah menyelenggarakan sesi pemulihan khusus bagi para pemain. Sesi latihan ini hanya dihadiri oleh pemain-pemain Arema yang tidak tampil dalam pertandingan sebelumnya saat mengalahkan Dewa United 21 pada tanggal 2 November tahun 2023. Selain itu, pemain yang bermain selama 45 menit atau kurang juga turut serta dalam sesi pemulihan ini. Pelatih fisik, Gaseli Jun Panam, memimpin sesi latihan ini, sementara pelatih kepala, Fernando Valente, hanya memantau perkembangan latihan. Untuk recovery biasanya langsung kami lakukan ice bath setelah pertandingan di locker room atau hotel tempat menginap. Lalu kami lanjutkan hari ini dengan membagi pemain menjadi dua kelompok, kata Gaseli. Latihan recovery khusus Arema itu tidak diikuti oleh para pemain yang masuk starting line-up saat melawan Dewa United. Kita istirahatkan pemain yang menit bermainnya tinggi agar lebih segar, sementara yang lainnya tetap latihan untuk menjaga level kondisi mereka. Kita buat small side game, agar pemain yang menit bermainnya sedikit atau gak main bisa menyamakan level kondisi, katanya. Kalau jarak pertandingan yang pendek begini, biasanya pelatih memberikan pengertian kepada pemain soal pentingnya asupan nutrisi, istirahat, karena selain otot, otak juga harus istirahat agar fresh, imbuhnya. Gaseli menegaskan bahwa tidak ada pemain Arema yang merasa kesulitan atau rewel terkait pentingnya proses pemulihan, semua pemain telah menyadari risiko yang mungkin terjadi jika mereka tidak tampil maksimal. Gak ada pemain Arema yang rewel soal recovery, karena mereka juga tahu kebutuhan Peman, mereka sadar, karena risikonya saat latihan lagi badan kurang segar. Itu juga akan berpengaruh ke performa di pertandingan nanti kalau dia dimainkan, pungkasnya. Arema akan menghadapi Persib Bandung pada pekan 19 Liga 1. Pelatih Fernando Valente telah memberikan pesan kepada para pemainnya agar memandang pertandingan ini sebagai awal dari babak baru dalam kompetisi. Pertandingan melawan Persib memberikan kesempatan bagi Arema untuk keluar dari zona degradasi. Untuk mencapainya, Arema harus mengumpulkan 3 poin dalam pertandingan ini sambil berharap Persib Bandung pada percayaan. Persib Bandung pada persita gagal meraih poin. Ini sangat penting, saya katakan kepada pemain saya. Kita seperti memulai Liga yang baru, kita lupakan apa yang terjadi di belakang. Mari kita hadapi pertandingan di depan kita, kata Fernando. Arema menghadapi Persib dengan memegang prinsip keseimbangan, menurut pandangan pelatih asal Portugal. Bagi mereka, menjaga keseimbangan antara dinamika permainan kolektif dan organisasi yang baik adalah hal yang krusial. Pelatih tersebut menyadari bahwa menghadapi tim sekuat Persib bukan tugas yang mudah. Meskipun demikian, dia yakin bahwa dalam sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk meraih kemenangan melawan Persib di kandang mereka. Saat kita gak punya dinamika kolektif dan organisasi yang bagus, kita gak punya kesempatan untuk mengalahkan tim sekuat Persib. Kadang kita bisa menang lawan tim dengan pemain-pemain berpengalaman dan kompetitif, karenanya kita masih punya kesempatan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton